Hai kalian pada hari ini kita akan mulai untuk pelisi yaitu pelayanan aman bu tapi percobaan kalian percobaan 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 dan tidak terserah pilih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Bapak-Ibu semua. Suara saya kedengeran dengan jelas Bapak-Ibu. Boleh kasih jempolnya Pak Pak. Terima kasih Pak Teo Buritan. Ya, Shalom, selamat malam Bapak-Ibu semua. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita akan lanjut tentang satu topik gitu ya, dari peminan warga Jemaat kita. Yaitu tentang pola pelayanan amanat agung tetap. Tapi kalau yang beberapa waktu lalu kita belajar tentang sasaran, hari ini kita belajar tentang strategi. Bapak-Ibu saya akan mulai ya. Nah, selama waktu kita belajar tentang pola pelayanan amanat agung, khususnya tentang sasaran kemarin, kita kemarin belajar bahwa di dalam amanat agung yang Tuhan berikan, ada tiga karakteristik yang menjadi sasarannya ini. Yaitu yang pertama, kata-kata, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan tiga, tapi dua karakteristik. Dan dari dua karakteristik ini, dari semua bangsa kita kemarin sudah belajar bahwa ini berbicara tentang kuantitas. Dan kemudian yang tentang muridku itu membicarakan tentang kualitas. Jadi ada dua sasaran, bukan hanya tentang kuantitas, tetapi juga kualitas. Nah, dari sasaran ini kita belajar bahwa ada tiga karakteristik yang harus didapat, yaitu adalah yang pertama, kata baptislah, yang kedua kata ajarlah, dan yang ketiga adalah kata pergilah. Nah, dari tiga karakteristik dari amanat agung yang Tuhan berikan ini, kita bisa belajar bahwa di dalam ketiga kata itu, kata baptislah, ajarlah, dan juga pergilah, dari kata baptislah kita belajar bahwa di sana ada aspek penginjilan. Lalu yang kedua, dari kata ajarlah ada aspek pembinaan, Bapak-Ibu Surat. Dan yang terakhir, dari kata pergilah ada aspek pengutusan. Nah, malam hari ini kita secara khusus akan belajar tentang tiga karakteristik ini. Bahwa di dalam amanat agung itu, agar kita bisa mendapatkan sasaran baik secara kuantitas, yaitu semua bangsa, maupun kualitas, yaitu menjadi murid, ada tiga karakteristik ini yang menjadi tiga strategi yang bisa kita maupun gereja kita lakukan. Saya mau membacakan sebuah kutipan yang diberikan oleh seorang penulis dan dialog terkenal, namanya Dallas Willard, ya Bapak-Ibu Surat, dalam bukunya The Great Omission. Ini satu buku yang bagus, yang kita juga bisa baca, kalau kita mau belajar tentang amanat agung. Nah, Dallas Willard dalam bukunya ini menyatakan bahwa banyak hal yang dikerjakan oleh gereja-gereja masa kini itu, hanya sedikit yang berkaitan dengan menghasilkan murid Kristus. Ini harus kita perhatikan baik-baik, Bapak-Ibu Surat, ini menarik apa yang dikatakan Bapak-Ibu Surat. Dia mengatakan bahwa banyak program-program, kegiatan-kegiatan yang dikerjakan oleh gereja-gereja di zaman sekarang, itu ternyata cuma sedikit yang berkaitan dengan menghasilkan murid Kristus, atau hanya sedikit yang berkaitan dengan pemuridah, dan lebih terkait pada memberikan produk dan jasa religius bagi budaya yang dikendalikan oleh keinginan pelanggan. Di suatu masa dalam sejarah, jadi seorang Kristen dan seorang murid Kristus, merupakan dua hal yang berbeda. Nah, ini satu hal, satu fenomena yang mungkin kita juga temui di zaman sekarang ya, Bapak-Ibu Surat. Karena kita belajar bahwa zaman sekarang itu bukan cuma emas, bukan cuma alat-alat elektronik, bukan cuma dokumen-dokumen yang bisa dipalsukan, yang bisa kita kenali dengan kepalsuannya, tapi menjadi orang Kristen pun zaman sekarang ada yang namanya juga Kristen palsu. Nah, ini ternyata berkaitan dengan apa yang dilakukan gereja, Bapak-Ibu Surat. Menarik, karena selama ini mungkin kita pikir, kalau kita ngomongin tentang orang Kristen palsu, Kristen KTP atau bahasa lainnya, Bapak-Ibu Surat, kita berpikir bahwa mungkin cemahatnya yang bermasalah. Nah, ternyata enggak juga, Bapak-Ibu Surat. Darla Sebilan mengatakan bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh gereja itu berpengaruh terhadap kemunculan dari orang-orang Kristen palsu ini. Kenapa? Karena ketika gereja terlalu berfokus memberikan produk atau jasa religius, dan ini dikendalikan oleh keinginan pelanggan, maka sebenarnya gereja sama aja seperti bioskop, seperti mall-mall tempat perbelanjaan, karena gereja hanya menyediakan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggannya. Padahal tugas utama gereja dari aman-taku yang kita pelajari adalah bagaimana kita sebagai gereja itu punya sasaran tadi, menghasilkan murid-murid Kristus dan membawa berita Injil kepada seluruh bangsa. Nah, ini satu fenomena yang harus kita waspadai dan kita harus berhati-hati, Bapak-Ibu Surat. Nah, jangan-jangan ini juga terjadi di gereja kita. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana dengan kondisi gereja kita saat ini. Nah, apa yang hilang sih Bapak-Ibu Surat di konteks gereja-gereja zaman sekarang ini? Di buku yang ditulis oleh Leroy Ames, nah, dia mengatakan bahwa di zaman sekarang yang hilang dari gereja-gereja adalah pemuritan itu sendiri. Makanya beberapa waktu yang lalu, saya ingat sekali, sempat booming di gereja-gereja di Indonesia. Saya rasa mungkin hampir seluruh sinode gereja-gereja di Indonesia itu sangat booming dengan satu hal ini. Yang dibawa oleh Edmund Chan, seorang pendeta ambatuan dari Singapura gitu ya, Bapak-Ibu Surat. Edmund Chan ini salah satu pelopor tentang kegerakan pemuritan di Asia, khususnya Asia Tenggara gitu. Makanya beberapa waktu yang lalu, mungkin Bapak-Ibu juga ada yang ikut IDMC gitu ya. Nah, ini bagaimana gereja-gereja kembali punya semangat untuk mengaktifkan kembali pemuritan yang seharusnya menjadi jiwa dari gereja-gereja yang mungkin telah hilang selama ini. Nah, dalam bukunya ini, Edmund Chan dalam buku A Certain Kind, ini satu buku yang bagus juga. Dulu kami waktu di kampus juga disuruh baca karena ini satu materi yang sangat bisa digunakan dan sangat penting untuk kami bawa ketika pemuritan ini di gereja gitu ya. Nah, Edmund Chan mengatakan apa sih yang hilang? Yang hilang dari gereja-gereja zaman sekarang itu adalah pemuritan yang intensional. Yaitu proses untuk membawa orang ke dalam hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan dan membina mereka menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus melalui rencana pertumbuhan yang intensional. Sehingga mereka juga mampu melipatgandakan keseluruhan proses ini kepada orang lain. Nah, kata-kata intensional ini yang ditekankan oleh Edmund Chan. Bagaimana pemuritan itu dilakukan secara sandar, bahkan disusun dengan baik. Sehingga ketika gereja membina jemaat, membina orang-orang yang digembalakan, yang dibimbing itu, bukan hanya sekedar supaya programnya banyak, supaya gerejanya sibuk, banyak acara. Tetapi bagaimana mereka benar-benar dewasa secara penuh di dalam Kristus. Ini satu hal yang sudah banyak hilang di gereja-gereja di zaman sekarang. Bersyukur sekali karena beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ada satu kegerakan yang biasa, kegerakan pemuritan melalui EDMC ini di Indonesia. Dan saya melihat, semakin ke sini gereja-gereja sudah semakin membaik, Bapak Surah. Banyak gereja-gereja yang sudah semakin sadar betapa pentingnya pemuritan di dalam gereja mereka masing-masing. Nah, Bapak Surah, saya mau mengajak kita untuk membaca 2 Petrus, pasal 1, ayat 5 sampai yang ke-7. Kalau boleh, saya boleh minta tolong satu orang untuk bantu bacakan. Bisa dibaca di layar atau bisa dibuka dari Alkitab masing-masing. Boleh, minta setiap satu orang untuk bantu bacakan, Bapak Ibu Salah. Yang di layar ini terjemahan baru satu, belum TB 2. Silahkan, Bapak Ibu. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan, pengetahuan, dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan, dan kepada ketekunan, kesalahan. Dan kepada kesalahan, kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. 2 Petrus 1, ayat 5 sampai 7. Terima kasih banyak, Pak Teo, sudah bantu membacakan. Nah, ini menarik, Bapak Ibu Salah, karena ini adalah satu nasihat Petrus kepada jemaat. Waktu itu jemaat mula-mula ya. Nah, Petrus mengatakan, pada salah satu jemaat yang ia layani ini, karena di waktu itu konteksnya mereka sedang menghadapi gempuran dari guru-guru palsu. Jadi banyak ajaran-ajaran yang menyimpang, yang diajarkan. Dan ini jadi satu nasihat, satu doa, satu bimbingan yang Petrus berikan melalui suratnya dalam doa Petrus ini. Nah, Petrus mengatakan bahwa untuk menghadapi gempuran ajaran-ajaran palsu tadi, yang sudah menggempur jemaat pada waktu itu, Petrus mengatakan bahwa kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu itu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan di akhirnya kita melihat ditutup dengan apa? Dan kepada kesalahan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kita melihat bagaimana Petrus berangkat dari mana, bahwa seharusnya sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang mengikut, sebagai murid Kristus. Sebelum kita mau pergi keluar, memulidkan orang lain, memberitakan Injil, kita sendiri harus dimulidkan. Bagaimana kita menambahkan kepada iman kita itu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, dan begitu selanjutnya. Setelah kita dimulidkan itu sendiri, kita yang menjadi murid di dalam Kristus itu, baru bisa bergerak untuk memberitakan Injil kepada orang lain, membawa kasih, memberitakan Injil kebenaran kepada orang-orang di luar sana. Sehingga pada akhirnya mereka juga merasakan kasih yang sama seperti yang kita rasakan, mereka juga dapat mengerti Injil kebenaran, siapa Tuhan dan juruselam mereka. Jadi kita melihat betapa pentingnya aspek pemuritan sebagai penggerak dari penginjilan itu sendiri, Bapak Bapak Surat. Nah, Stuart Murray dalam bukunya Dene Iket Anabaptis, atau kita tahu dalam terjemahan Indonesia-nya, sudah terjemahkan Anabaptis yang telanjang itu, dia mengatakan seperti ini, Bapak Surat, Anabaptis semua itu memanggil kita untuk pemuritan yang radikal. Jadi kalau kita tanya di dalam sejarah kita sebagai orang-orang Anabaptis Menonite, kita pun punya esensi pemuritan yang radikal, karena orang-orang Menonite pun muncul dari kegerakan pemuritan sendiri. Makanya kita melihat, saya juga baru belajar, Bapak Surat, saya bersyukur saya kemarin ikut Pak Debokan dan Pembekalan, waktu saya belajar ini saya jadi semakin ketik, oh ternyata ini memang satu hal yang penting, dan bahkan di dalam sejarah gereja kita sebagai orang-orang Anabaptis Menonite, ini jadi satu hal yang penting. Karena kita dipanggil untuk memiliki pemuritan yang radikal. Pendingnya di sini, yang melibatkan apa? Kesetiaan kita pribadi, dan komitmen bersama untuk menjalani ajaran Yesus di dunia, yang seringkali menentangnya. Jadi ada dua aspek, Bapak Surat. Bagaimana kita secara pribadi mau terus-menerus dimuritkan, dan bagaimana kita sebagai gereja Tuhan punya komitmen bersama, untuk mau terus dimuritkan sebagai satu gereja Tuhan. Nah ini satu hal yang penting, Bapak Surat. Karena saya juga belajar kemarin waktu di Pembekalan Merita Muda, waktu itu kalau nggak salah Pak Erick Segarma yang mengajarkan tentang, kalau nggak salah Bapak Surat tentang penafsiran gitu ya. Dia mengatakan bagaimana di dalam sebuah gereja, apalagi kita sebagai gereja GKMI, penting sekali kehadiran kita sebagai komunitas ini, sebagai sebuah komunitas yang bukan hanya sekedar cuma kumpul-kumpul bareng, dengerin firman Tuhan bareng, tapi kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita sama-sama mengkritisi firman Tuhan. Sehingga di dalam komunitas gereja Tuhan ini, di dalam keluarga gereja Tuhan ini, kita punya satu komitmen bersama, untuk bersama-sama melangkah menjalani ajaran Kristus di tengah dunia yang rusak ini. Jadi inilah pentingnya bagaimana kita memiliki pemuritan yang benar, pemuritan yang radikal di dalam gereja kita masing-masing. Nah tadi kita sudah belajar bahwa ada tiga karakteristik, tiga strategi. Yang pertama adalah baptislah yang mengatakan tentang aspek penginjilan, kedua ajarlah, yaitu tentang pembinaan, dan ketiga pergilah, yaitu pengutusan. Nah kita belajar secara khusus yang pertama, baptislah terlebih dahulu, tentang penginjilan. Ketika orang-orang belum percaya, kita pun dulu sebelum kita menjadi orang Kristen, belum percaya kepada Tuhan, kita menjadi orang Kristen, jadi orang percaya karena kita dijangkau, kita diijili, baik oleh keluarga, baik oleh orang-orang lain di sekitar kita, oleh hamba-hamba Tuhan, dan banyak hal lainnya, banyak aspek yang bisa dipakai. Dan ketika kita dijangkau, kita diijili, kita menjadi petobat baru. Nah tapi tidak berhenti di sana, Bapak Ibu sudah. Ketika kita menjadi petobat baru, 2 Korintus 4, 15, berkata seperti ini kepada kita semua. Saya akan bacakan. Sebab soalnya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar, berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jadi stepnya atau langkahnya bukan hanya selesai, oke kita setelah percaya pada Tuhan, selesai kita jadi seorang petobat baru gitu ya. Tapi bagaimana ketika kita menjadi petobat baru, Tuhan juga mengendaki semakin banyak orang menjadi percaya bagi kemuliaannya. Termasuk juga melalui kita, orang-orang yang sudah mendapat keselamatan, orang-orang yang sudah bertobat ini. Sayangnya ada satu fenomena yang terjadi di gereja-gereja Tuhan, yang dari dulu jadi penyakit gereja-gereja Tuhan. Banyak gereja-gereja yang sudah nyaman, berada dalam zona nyamannya. Mereka nggak berangkat untuk pergi keluar. Mereka hanya nyaman jadi, oke aku sebagai orang yang sudah diselamatkan, sudah sampai situ saja. Tapi mereka nggak pergi keluar untuk menginjili. Sehingga akhirnya persekutan orang percaya ini menjadi apa? Kelompok yang paling berpusat kepada diri sendiri, dan ketika gereja Tuhan menjadi seperti ini, maka ada satu sindrom yang dialami oleh gereja Tuhan itu. Atau sindrom klub pribadi, private club gitu. Karena tanpa penginjilan, persekutuan orang percaya hanya merupakan sebuah perkumpulan sosial. Nah gereja-gereja yang seperti ini, ini adalah gereja-gereja yang dialami oleh, mereka melakukan berbagai kegiatan lain, berbagai proses lain, tapi mereka lupa untuk melakukan kontak dan menginjili orang-orang yang ada di luar gereja. Jadi mereka sekedar menunggu orang-orang datang, tapi mereka nggak berusaha pergi keluar untuk mencari dan mengusahakannya. Nah gereja-gereja seperti ini, mungkinlah gereja-gereja yang juga ada kegiatan kebangunan rohani KKR, tapi cuma dilakukan di dalam gereja. Dan mentok-mentok paling dilakukan sekali atau dua kali dalam setahun. Tapi itu pun KKR dihadiri oleh orang-orang lama, oleh jemaat-jemaat lama aja. Sehingga pada akhirnya gereja cuma begitu-begitu aja dan nggak berusaha pergi keluar, nggak berusaha secara sadar, secara intensional, untuk pergi keluar, menjangkau, menjemput bola, dan hanya menunggu orang-orang datang. Nah gereja-gereja seperti ini adalah gereja-gereja yang dikatakan memiliki sindrom klub pribadi atau private klub. Karena persekutuan ibadah di gereja itu hanya sekedar menjadi klub pribadi di mana orang baru yang kebetulan datang itu diharapkan dapat menyesuaikan diri. Nah ini menarik bahwa sudah ketika ada gereja yang seperti ini, ala ada satu kecenderungan, ketika ada orang baru datang, mereka langsung pandangkan itu kayak, wah gitu. Mereka merasakan ini ada orang baru di gereja, berubah nggak ya situasinya? jadi lebih nyaman atau jangan-jangan malah berubah jadi nggak enak. Nah menarik Bapak Yusra, ini sindrom yang pertama. Makanya ketika kita sebagai orang-orang Kristen, setelah menjadi perobat baru tidak selesai di sana, tetapi ada pembinaan dan perlengkapan, pemerlengkapan bagi kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku sebagai murid-murid Kristus. Sehingga ketika kita menjadi orang Kristen, kita lalu bertumbuh lagi menjadi apa? murid yang bertumbuh dan mau melayani Bapak Yusra. Dan inilah yang dikatakan oleh 2 Korintus 3 ayat 18. Boleh minta tolong satu orang lagi, untuk bantu bacakan bagi kita semua, 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terberserubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 3 ayat 18. Terima kasih, Bu Liana. Karena melalui firman Tuhan ini, melalui aliran ini kita belajar bahwa bagaimana ketika kita menjadi seorang murid Kristus, Tuhan juga mengubahkan kita. Sehingga hari lepas hari, kita semakin serupa dengan gambar dan rupanya. Bagi apa, Bapak Yusra? Bukan bagi keuntungan kita sendiri, bukan bagi kesenangan pribadi, tapi bagi kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Ini satu hal yang penting. Makanya ketika kita jadi orang Kristen, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang kita lalui, itu bukan untuk diri kita, tapi semata-mata hanya untuk kemuliaan. Kenapa ini penting? Karena tanpa pembinaan yang terarah, tanpa pembinaan yang terpadu, tanpa pembinaan yang dilakukan secara sadar, maka persekutuan orang percaya, gereja kita akan dipenuhi bayi-bayi rohani, bukan orang dewasa rohani. Lucu ya Bapak Yusra kalau kita lihat bayi gitu ya, kalau kita tiap hari minggu, lihat Archie digendong sama Jesse, atau kita lihat Joshua, kita lihat Jos, ih kecil lucu Bapak Yusra. Coba kalau tiap hari minggu, yang digendong sama, Bapak-Bapak gitu ya, digendong sama kukrisian saya, pakai popok gitu, Bapak Yusra, saya ngedot gitu. Bapak-Ibu lihat saya gimana? Geli ya Bapak Yusra ya, aneh ya? Nah itulah yang terjadi Bapak Yusra, banyak sekali di gereja-gereja zaman sekarang, orang-orang yang kelihatannya sudah, mungkin secara fisik dewasa, secara pemikiran mungkin juga bisa kelihatan, wah ini orang yang dewasa, orang yang pintar. Tapi kenyataannya secara kerohanian, mereka masih menjadi bayi-bayi rohani, Bapak Yusra. Nah ketika gereja dipenuhi oleh bayi-bayi rohani, bukan orang-orang dewasa rohani, ini akan susah, untuk bisa bergerak, untuk bisa berkembang, untuk bisa bertubuh. Karena apa? Mintanya ya, minumnya, minum susu, makannya bubur, yang enak-enak aja, yang lunak-lunak aja. Gak heran, kalau di sebuah gereja banyak bayi-bayi rohani, gereja itu akan jadi apa Bapak Yusra? Ya jadi bioskop. Yang apa-apa, ya pokoknya sesuai jematnya, yang jemat minta apa, yaudah diturutin aja, udah. Nah hati-hati Bapak Yusra, kalau gereja kita seperti itu, jangan-jangan di dalamnya dipenuhi bayi-bayi rohani, karena yang diikuti bukan kemauan Tuhan lagi, tapi supaya apa? Hanya untuk memenuhi kepuasan, atau kebutuhan pelanggan, jemaat kalau di dalam gereja. Ini satu hal yang harus kita perhatikan, jangan sampai ternyata gereja kita malah seperti ini. Nah tanpa pembinaan yang terarah, tanpa pembinaan yang terpadu tadi, maka persekutuan orang percaya, menjalankan sebuah aktivitas, tanpa produktivitas. Nah ini sindrom kedua, yang juga seringkali dialami gereja. Sindrom Kursi Goyang. Kursi Goyang itu, gerak gak Bapak Yusra? Gerak kan ya. Dia maju, mundur, maju, mundur, tapi tetap di satu tempat. Gak semakin maju, gak semakin mundur. Jadi begitu aja Bapak Yusra, stagnan gitu ya. Nah gejala yang seperti ini, Sindrom Kursi Goyang ini, dialami oleh gereja-gereja, yang menjalankan berbagai proses, berbagai kegiatan, berbagai program lainnya, tapi mereka gak pernah melakukan pembinaan, dan pemerlengkapan, bagi anggota jemaat yang ada di gerejanya. Jadi tidak ada pemuritan yang terjadi. Dan gereja yang seperti ini adalah gereja yang penuh dengan, banyak programnya itu banyak Bapak Yusra. Kalau kita lihat di buku program gereja itu, wah dari Januar sampai Desember itu penuh semua. Di satu bulan ada acara ini, acara itu, komisi ini ada acara, komisi itu ada acara. Dilihat itu, wah gereja ini sibuk banget Bapak Yusra. Dari Senin sampai Minggu itu ada acara semuanya. Tapi karena saking sibuknya, saking banyaknya, ternyata aktivitas-aktivitas yang dilakukan, berbagai program yang disusun itu, tidak secara intensional, tidak secara sengaja dipilih, berdasarkan pengaruhnya pada pertumbuhan rohani orang-orang. Jadi program itu hanya sekedar disusun, diadakan supaya gerejanya itu gak apa, gak diem-diem. Yang penting ada program jalan, yang penting ada acara, yang penting gerejanya kelihatan sibuk, jemaat senang, hati pun tenang. Begitu doang Bapak Yusra. Tapi ketika dilihat, programnya ini sasarannya apa, tujuannya apa, dari setiap program-program yang ada, ternyata tidak punya tujuan, gak punya sasaran untuk apa? Untuk pertumbuhan rohani orang-orang. Jadi sekedar kayak, oh yaudah yang penting jemaat senang lah, jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke situ. Oh nanti kita ada konser rohani, mengundang artis jemaat senang, oh yaudah selesai gitu. Tapi kalau ditanya, jemaatnya bertumbuh ke rohaniannya, ternyata enggak. Ini satu sindrom yang harus berhati-hati Bapak Yusra. Karena gereja kita pun bisa jadi seperti ini. Awalnya maksudnya baik, oh supaya jemaat bisa menikmati, enjoy ketika datang ke gereja. Tetapi ketika yang jadi sasaran hanyalah kenikmatan, kebuasan dari jemaat yang ada, bukan benar-benar pertumbuhan rohani, dari yang dibutuhkan oleh jemaat itu, jangan-jangan, gereja juga mengalami sindrom ini Bapak Yusra. Sindrom Kursi Goyang, banyak aktivitas, tapi enggak produktif. Ada banyak kegiatan, tetapi kegiatan yang satu dengan yang lain, enggak ada integrasinya. Ada banyak variasi ibadah, banyak variasi persekutuan, variasi program, tetapi tidak terjadi perbentukan murid-murid Kristus. Seperti Kursi Goyang yang terus-menerus bergerak, gereja ini menjadi, gereja yang kelihatannya tuh dinamis, banyak kegiatan. Gereja yang populer, gereja yang besar, gereja yang bagus. Tapi seperti Kursi Goyang yang juga bergerak, tapi enggak bergerak kemana-mana. Demikian juga dengan pertumbuhan dari anggota-anggota gerejanya. Begitu-begitu aja. Nah, ini satu hal yang harus kita waspadai, Bapak Yusra. Karena jangan sampai, gereja kita jadi gereja yang punya sindrom Kursi Goyang seperti ini. Kita lanjut lagi. Di dalam tadi ya, tahapan-tahapannya, setelah kita menjadi murid yang bertumbuh dan melayani, ketika gereja membina dan memperlengkapi para murid-murid yang ada di dalam gereja, jemaat-jemaat yang mengaku sebagai murid-murid Kristus itu diperlengkapi, dibina, sehingga menjadi murid yang bertumbuh dan melayani, tidak berhenti di sana. Tapi ada proses yang selanjutnya lagi. Saya akan bacakan dari 1 Petrus, pasal 4, ayat 10-11. Firman Tuhan berkata kepada kita, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dari bagian firman Tuhan ini, kita belajar bahwa Tuhan juga menghendaki supaya setiap orang yang percaya, setiap kita yang mengaku sebagai murid Kristus ini, bukan hanya kita dimuridkan, bertumbuh di dalam diri kita secara pribadi, tetapi setelah kita bertumbuh, setelah kita dibina dan diperlengkapi, kita juga bergerak untuk melayani orang lain sehingga kemuliaan Tuhan ini semakin nyata di dalam dunia kita, di dalam lingkungan tempat kita berada, sehingga semakin banyak orang yang mengenal dan juga mau melayani Kristus. tanpa pemberlengkapan, tanpa pembinaan yang benar, persekutuan orang yang percaya, gereja hanya akan dipenuhi penonton, hanya akan dipenuhi dengan orang-orang yang mau dilayani, yang mau diberikan kepuasan, diberikan kemuliaan, tapi nggak mau bergerak untuk maini bersama-sama. Jadi gereja hanya seperti bioskop, hanya seperti lapangan sepak bola, di mana orang-orang hanya menonton, tapi nggak mau jadi pemain yang bermain di dalam film ataupun di dalam lapangan bola itu. Ini satu hal yang harus kita berhati-hati, karena jangan sampai kita datang ke gereja, kita cuma mau nonton ibadah, datang tiap hari minggu, apa yang kita mau itu dituruti oleh gereja, tapi ketika gereja menuntut kita, meminta kita untuk memelayani, memmerendahkan hati kita, mau melayani Tuhan, kita nggak mau. Maka ketika kita seperti itu, kita sama saja seperti orang-orang yang datang nonton bioskop, kita bayar, kita kasih persembahan, tapi kita pengen apa? Ego kita yang dipuaskan, bukan nama Tuhan yang dipermuliakan. Hati-hati Bapak Epsoran. Saya mau menunjukkan satu video ini, semoga soalannya keluar ya Bapak Epsoran. selamat menikmati. 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 Tadi videonya tentang apa? Ada boleh satu orang yang Ini menyampaikan Videonya tentang apa kira-kira tadi? Ada? Kalau kita lihat tadi Bapak-Ibu sudah Videonya ini kan berbicara tentang bagaimana kita Merasakan apa yang orang lain merasakan Tadi di videonya kita lihat Bagaimana Dia mencoba Sepatu-sepatu yang lain itu Nah awalnya mungkin Tidak ditulis memang Tapi ketika dia lihat orang itu Mungkin dia merasa kayak Kok tidak pakai sepatu? Kenapa sih? Judgmental Tetapi ketika dia di dalam imajinasinya Kita lihat Merasakan apa yang Orang lain merasakan Mencoba sepatu orang lain itu Kita melihat bahwa akhirnya Si orang tadi yang pakai kacamata itu Jadi ngerti Oh kenapa sih Dia mengalami seperti ini Nah Bapak-Ibu sudah sadar gak sih Kenapa terkadang di gereja Banyak sekali orang-orang yang Keliatannya egois Orang-orang yang tadi Jadi penonton Mereka gak mau jadi pemain Maunya jadi penonton Yang apapun yang jadi permintaannya Dilakukan Apapun yang Harapkan diinginkan Itu dipuaskan Dipenuhi semuanya Karena kita manusia ini Adalah manusia berdosa Yang suka sekali Dituruti keinginannya Dituruti egonya Dan ketika gereja Dipenuhi orang-orang seperti itu Gak heran Kalau kita jadi orang-orang Yang egois Yang mau jadi penonton Yang mau dituruti keinginannya Tapi ketika kita dituntut Diminta tolong Untuk melayani Kita akan susah Dan bahkan gereja-gereja Yang dipenuhi orang-orang Seperti ini Isinya akan terus Terusan komplain Mengeluh Itu kemarin kok begini sih Itu kemarin kok begitu sih Kenapa Bapak Surah Karena salah satu alasannya Ketika kita meninggikan ego kita Kita mengutamakan ego kita Kita jadi apa Jadi fokus pada diri kita sendiri Seperti kuda yang dikasih Kacamata kuda Yang ada di depan kita adalah Sangat sempit Dan bukan hanya Kayak kuda dipakai Kacamata kuda Tapi seperti kuda Dikasih kacamata kuda Dihadapkan cermin di hadapannya Yang dilihat adalah Diri dia sendiri Nah kalau kita jadi Orang-orang yang seperti itu Dalam gereja Maka ya gak heran Yang jadi pikiran kita adalah Gimana saya merasa nyaman Saya merasa senang Saya merasa puas Itu Yang saya cari Di sebuah gereja Jadi ketika gereja Tidak lagi melakukan Apa yang dia mau Dia akan dengan mudahnya Kayak Aku mau pindah gereja aja Nah Ini berhati-hati Bapak Surah Karena ketika kita Seperti itu Pada akhirnya kita Terlalu fokus Berdiri kita sendiri Dan Ya seperti orang tadi Akan lebih mudah Untuk judgmental Lebih mudah Menghakimi orang lain Makanya ketika Sebuah gereja Ingin bertumbuh Sebuah gereja Ingin berkembang Ketika kita mau Mengaku sebagai Murid-murid Kristus Maka kita harus Mau mengaku juga Bahwa Sebagai murid-murid Kristus Itu kita juga harus Punya empati Juga harus bisa Mau belajar Untuk merasakan Apa yang dirasakan Orang-orang lain Untuk berusaha Mau mengerti Kenapa si orang ini Seperti itu Kenapa si orang itu Seperti ini Supaya apa Di dalam gereja itu Seperti tadi yang dikatakan Kita punya Satu komitmen bersama Kita bersatu hati Untuk boleh sama-sama Bertumbuh di dalam Tuhan Bukan saling Menjatuhkan Satu sama lain Bapak Ibu Serah Kita sudah beberapa kali Melihat gambar ini Ya Bapak Ibu Serah Kayaknya saya gak perlu Tanya lagi Apa sih yang salah Dari gambar ini Pasti kita lihat Yang paling aneh adalah Gambar Bentuk rodanya Bapak Ibu Serah Kalau Bapak Ibu Perhatikan Roda yang dipakai ini Bentuknya kotak persegi Padahal sebenarnya Di dalam Ini Groback yang mereka Bawa itu Ada banyak Roda-roda bulat Makanya Kalau kita perhatikan Tiga orang yang sedang Menarik Satu orang yang menarik Dan dua orang yang mendorong Ini Terlihat begitu Kesusahan Kenapa? Karena rodanya Bentuknya persegi Roda yang bulat tadi Malah gak dipakai Bapak Ibu Serah Nah gereja ketika Kalau kita tidak melakukan Pemerlengkapan Kalau kita tidak melakukan Pembinaan Maka Gereja kita Persetuhan orang percaya Yang ada di dalam Gereja kini ini Hanya akan menyianyakan Sumber daya Yang Tuhan Sudah sediakan Padahal mungkin Di gereja kita Banyak sekali sumber daya Yang Tuhan sudah percayakan Tuhan sudah sediakan Seperti roda-roda yang bulat tadi Tetapi kita gak mau pakai Karena apa? Karena kita terlalu berfokus Pada diri kita sendiri Kita terlalu berfokus Apa yang mau Jadi keinginanku Apa yang jadi Apa yang aku suka Yaitu yang dilakukan Padahal ternyataannya Di dalam gereja kita Banyak sekali orang-orang Banyak sekali pribadi-pribadi Yang sebenarnya itu Jadi satu sumber daya manusia Yang Tuhan sediakan Sehingga melalui orang-orang itu Kita semakin saling menajamkan Satu sama lain Sama-sama bertumbuh Di dalam Tuhan Tetapi karena kita terlalu egois Kita gak berusaha Mau mengerti Apa yang diinginkan orang lain Apa yang jadi Harapan kerinduan orang lain Kita terlalu berfokus Pada diri kita Pada akhirnya Kita menjadi orang yang Menyanyiakan sumber daya Yang Tuhan sediakan Mengenai kita sama-sama belajar Bapak-Isa sudah bahwa Di dalam sebuah gereja Yang namanya pemuritan Pembinaan Pemperlengkapan Terhadap kita Anggota-anggota jemaat itu Sangat penting Jadi setelah dilakukan Tadi penjangkauan penginjilan Murid-murid yang ada Di dalam gereja Dibina dan diperlengkapi Ada step yang selanjutnya Yaitu bagaimana Kita sebagai murid-murid Kristus Bukan hanya dibina Dan diperlengkapi Tetapi kita juga diutus Dan mengalami pelipat gandaan Menjadi murid-murid Yang puikan hanya bertubuh Tetapi menjadi murid-murid Yang bermisi Murid yang bermisi Adalah orang yang menyerahkan diri Bagi amanat agung Tuhan Yesus Dan menyatakan kesediaannya Untuk pergi kemanapun Melakukan apapun Dan menyerahkan apapun Yang diperlukan Tuhan Dari kita Untuk memenuhi tugas itu Sekali lagi ya Bapak-Isa Murid yang bermisi Adalah orang yang mau Menyerahkan dirinya Merendahkan hatinya Merendahkan dirinya Bagi amanat agung Tuhan Yesus Dan menyatakan kesediaannya Untuk pergi kemanapun Melakukan apapun juga Dan menyerahkan Mengorbankan apapun Yang diperlukan Tuhan Dari kita Untuk memenuhi tugas itu Jadi murid yang bermisi adalah Murid yang mau menanggalkan egonya Menanggalkan segala keakuannya Untuk mau mengatakan ya Kepada tugas Dan tanggung jawab Yang dipercayakan Tuhan Kepada kita Boleh minta satu orang Untuk bacakan dari Yohanes 15 ayat 8 ini Bapak-Ibu surah Saya baca Niko Yohanes 15 ayat 8 Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Yaitu jika kamu berbuah banyak Dan dengan demikian Kamu adalah murid-muridku Terima kasih banyak Bu Rita Berman Tuhan mengatakan bahwa Bapak dipermuliakan Ketika kita sebagai murid-murid Kristus Berbuah banyak Dan ini menjadi Satu indikator Bahwa kita menjadi Murid-murid Kristus Tuhan menetapkan kita Untuk pergi Dan berbuah banyak Bagi Kemuliaan Namanya Bapak-Ibu surah Tanpa pengutusan Dan pelipat gandaan Persekutuan orang Percaya hanya bertumbuh Melalui pertambahan Bukan pelipat gandaan Kita lihat Bapak-Ibu surah Kalau Pertambahan itu Yang sebelah kiri Di layar Kalau pelipat gandaan Itu yang sebelah kanan Kalau pertambahan Misalnya Di sebuah kerja Dilakukan KKR Setiap tahun Sekali Atau setiap tahun Dua kali Misal Setiap KKR itu Ada pertambahan Seratus orang Tahun depannya Ada pertambahan Seratus lagi Jadi dua ratus orang Lihatannya banyak Di awal-awal Sedangkan yang Pelipat gandaan Misalnya awalnya Dimulai dengan dua orang Tapi dua orang itu Membawa jiwa baru lagi Sehingga tahun kedua Jadi empat orang Begitu seterusnya Kita perhatikan Di akhirnya nanti Kalau kita bandingkan Antara pertambahan Atau pelipat gandaan Kira-kira mana Yang lebih banyak hasilnya Sampai tahun yang ke-9 Bapak Epsura Yang paling banyak Kelihatannya Itu yang Pertambahan ya Karena setiap tahun Bertambah seratus orang Yang pelipat gandaan Di tahun yang ke-9 Masih Setengahnya lebih dikit 512 orang Tapi kita lihat Kedika ini berjalan Sampai tahun yang ke-25 Berjalan 25 Kira-kira Lebih banyak yang Lebih banyak yang Pelipat gandaan Kan bukan Bapak Epsura Zaman sekarang Kita tuh cenderung Apa-apa Minta instan Minta instan Minta yang gampang Dan satu hal yang Paling gampang Dilakukan gereja Ya apa Yaudah melakukan ini aja Kakak air rohani Kebangunan rohani Setahun dua kali Setahun tiga kali Cukup Tapi kalau kita Jemaat gereja Disuruh melakukan Pelipat gandaan Satu tahun Bawa satu orang Kelihatannya gampang Tapi kenyatannya Susah untuk dilakukan Dan saya pun Merasakan hal itu Susah sekali Akhirnya gereja Pikirnya Udah lah Ini aja Yang gampang-gampang aja Gak usah ribet-ribet Padahal Bapak Epsura Kalau kita perhatikan Ya mungkin dalam Beberapa tahu yang Ini ya Tahun-tahun awal Kelihatannya banyak Kan yang pertambahan Itu tadi Bapak Epsura Jumlahnya Wih banyak banget Sekali ada acara Sekali ada KKR Nambah semua Banyak Tapi kalau yang Pelipat gandaan Satu orang bawa Satu jiwa Aduh Kayaknya gak banyak-banyak Ini jemaat kita ya Tapi Bapak Epsura Percayalah Bahwa ketika Kita melakukan Pengutusan Dan pelipat gandaan itu Mungkin di awal Akan susah Mungkin kita akan Berjuang dengan Begitu keras Di awal-awal Tapi percayalah Ketika dilakukan Pengutusan Dan pelipat gandaan Mungkin awal Kelihatannya Jumlahnya sedikit Tetapi kualitas Dari orang-orang Yang dibawa itu Adalah kualitas-kualitas Yang baik Karena di dalam Pelipat gandaan tadi Ketika kita Benar-benar Punya hati Untuk satu orang Membawa satu jiwa Maka orang-orang itu Benar-benar akan Dilayani Tapi kalau hanya Dilakukan pertambahan Kayak tadi ya Bapak Epsura Sindrom Apa tadi Yang pertama itu Klub pribadi gitu ya Kalau ada acara aja Kalau ada orang datang Ya puji Tuhan Kalau gak ada yaudahlah Gak usah pusing-pusing Cari jemaat gitu Ya orang-orang itu Mungkin datang Tapi Beberapa bulan kemudian Hilang lagi Datang hilang lagi Nah jadi penting Bapak Epsura Untuk kita perhatikan Bahwa bagaimana kita Secara pribadi Orang demi orang Pribadi demi pribadi Punya satu kesedaran Untuk membawa jiwa ini Supaya apa Supaya mereka Benar-benar dimulidkan Bukan hanya Sekedar jadi orang Yang datang ke gereja Lalu pulang Jadi penonton Tadi itu Bapak Epsura Dan satu hal yang kita percaya Adalah bahwa Melalui pengutusan Yang berlipat gandaan ini Kita Akan menjadi Gereja yang bertumbuh Bersama-sama Sekali lagi yang kita perhatikan Memang ini berbicara Tentang angka Berbicara tentang nominal Bapak Epsura Tapi yang harus kita perhatikan Lainnya adalah Bagaimana bukan hanya Secara kuantitas Tapi secara kualitas Dari orang-orang Yang kita bawa Jiwa-jiwa yang kita Bina Yang kita bimbing Itu juga boleh Benar-benar Mengenal Kristus Nah tanpa Pengutusan Dan pelipat gandaan Persekutuan orang percaya Itu mengalami Stagnasi pekerja pelayanan Bukan ekspansi Pekerja pelayanan Stagnasi pekerja pelayanan Itu apa Jadi orangnya Ya itu Empat L Lulagi Lulagi Orang-orangnya Itu-itu aja Memang mereka mungkin Secara kerohanian Bertumbuh Tetapi orangnya Hanya itu-itu aja Gak ada pertambahan orang Gak ada semakin banyak orang Yang mau melayani Karena apa Terjadi stagnasi Pekerja pelayanan Sedangkan kalau kita Melakukan pengutusan Dan pelipat gandaan Maka gereja kita Akan mengalami Ekspansi Pekerja pelayanan Karena orang-orang Yang melayani Akan semakin Bervariasi Dan semakin banyak Dan semakin banyak Keberagaman Di dalam gereja kita Sehingga kita Boleh saling belajar Satu sama lain Itu Bapak Surah Saya pernah datang Di sebuah gereja Bapak Surah Di Jogja Dan di Malang Reja ini benar-benar Beragam Karena dari berbagai suku Dari Indonesia Barat Sama Indonesia Timur Itu ada Dan di dalam keberagaman Dan di dalam keberagaman yang ada Saya melihat ada satu Keindahan Ya Bapak Surah Ya Bineka Tunggal Ika Itu Bapak Surah Setiap suku punya caranya Masing-masing Untuk menyembah Untuk beribadah kepada Tuhan Setiap suku Setiap orang Punya caranya Masing-masing Untuk dia Bertumbuh Di dalam pengenalannya Dan di dalam keberagaman ini Saya melihat Betapa Tuhan Bisa memakai keberagaman Yang ada itu Untuk bisa saling menajamkan Satu sama lain Karena ada yang mungkin Di dalam suku kita Di dalam diri kita Yang kita tidak punya Tetapi orang lain itu punya Dan kita bisa belajar Dari hal itu Nah saya melihat Betapa indahnya Kedika di dalam gereja kita pun Terjadi ekspansi Pekerja pelayanan Bukan hanya Semakin banyak orang Tetapi juga semakin Beragam orang Dan kita juga bisa belajar Bagaimana Melalui kerohanian Mereka kita juga Boleh semakin bertumbuh Nah kiranya ini juga Yang boleh menjadi Satu kerinduan kita Nah ini satu Ada dua pertanyaan Yang kita juga bisa tanyakan Baik pada diri kita sendiri Maupun pada gereja kita Dari tahapan tadi Kira-kira Berapa banyak orang Di gereja Atau persekutuan kita Yang tergolong Dalam masing-masing Tahap tersebut Nah kemarin saya dapat Ini Bapak Surah Waktu dapat materi Dalam pemutahan Mereka muda itu Ada satu materi yang menarik Tentang mapping Tentang pemetaan Bagaimana Kami sebagai hamba-hamba Tuhan Itu juga harus memetakan Jemaat yang kami layan Karena jangan-jangan Mungkin secara Kuantitas banyak Jemaatnya ratusan ribuan Tapi ketika dilakukan mapping Ketika didata Dari ribuan orang itu Jangan-jangan 70 persennya Itu hanya sekedar Petobat-petobat baru Tapi belum Benar-benar jadi murid Yang bertumbuh Dan melayani Jangankan jadi murid Yang berbisi Bapak Surah Jadi murid yang bertumbuh Dan melayani aja Belum Kenapa Setiap minggu datang Cuma datang ke gereja pulang Datang ke gereja pulang Datang lihat Ibadah pulang Nah hati-hati Bapak Surah Makanya ini jadi satu pertanyaan Yang penting bagi kita semua Yang bisa kita tanyakan Dalam diri kita sendiri Kira-kira saya Saya udah berada di step yang mana Di anak tangga yang mana Apakah saya sudah jadi murid Yang bertumbuh dan melayani Atau jangan-jangan Saya sudah jadi murid yang bermisi Kalau ternyata kita masih di step Jadi petobat baru Yang belum mau bertumbuh dan melayani Tuhan Ini jadi satu pertanyaan Buat kita semua Tapi kalau kita juga sudah jadi murid Yang bertumbuh dan melayani Tapi kita belum bermisi Ini juga jadi satu Aware buat kita Supaya kita Bagaimana kita sebagai satu gereja Tuhan Kita Saling tolong menolong Saling bersatu hati Untuk membawa berita Injil Tuhan Pada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Nah selanjutnya pertanyaan yang kedua Apa saja kah yang telah dilakukan kita Secara pribadi Maupun gereja Dalam setiap langkah Atau strategi tersebut Apakah gereja kita Sudah melakukan Ketiga step tadi Atau jangan-jangan Hanya berhenti Di pembinaan dan pemerengkapan Misalnya Nah saya bersyukur Bapak Surah kemarin Waktu Ibu-ibu Koper ya Gathering Koper Begitu Di Bogor Nah waktu kami ada Diskusi singkat Nah saya bersyukur Saya bisa melihat Satu momen ini Sebelumnya Di kompak Di Bapak-Bapak Bapak-Bapak juga sudah melakukan Pak Teo yang memulainya Jadi Bapak-Bapak waktu itu disuruh Menulis Dua hal yang menjadi Pergumulan Kalau tidak salah Yang masih digumulkan Yang masih susah Di dalam pertumbuhan Kerohaniannya Setelah disuruh Menyoroti dua hal itu Dua kelompok tadi itu Mencari tahu Apa sih yang bisa dilakukan Nah kemarin di Koper Kami melakukan hal yang serupa Dan saya melihat Satu Satu momen yang luar biasa Menurut saya Karena ternyata Ibu-ibu juga Punya satu concern Satu kesadaran Nah kemarin saya mengajak Ibu-ibu Membagi jadi dua kelompok Dan saya menyuruh Ibu-ibu Di dalam kondisi mereka sekarang Kira-kira yang jadi Kelemahan apa Tetapi bukan hanya kelemahan Dalam kondisi mereka itu Selain kelemahan tadi Apa yang jadi kelebihannya Dan dari kedua hal itu Kira-kira apa sih Peluang yang bisa diambil Baik kita Baik dilakukan secara diri sendiri Maupun secara komunitas Nah saya melihat bahwa Di dalam kondisi hal yang kita alami Apapun yang kita rasakan Apapun yang kita alami Itu bisa jadi Satu berkat yang Tuhan pakai Bukan hanya bagi kita secara pribadi Tapi juga Tuhan memakai kita Untuk memberkati orang lain Nah saya bersyukur Di gereja kita juga sudah banyak Sekali program-program Yang ditujukan Yang dibuat Bukan sekedar hanya untuk memenuhi program Tetapi juga untuk Membuat bagaimana kita Sebagai anggota jemaat Juga terus bertumbuh Bahkan bukan hanya bertumbuh Di dalam Tuhan Tetapi juga untuk bergerak Untuk keluar melayani Nah menarik Waktu dari diskusi kemarin Ibu-ibu itu Kami melihat bahwa Di dalam Satu kondisi yang Mungkin menurut banyak orang Untuk kelemahan Tetapi Ibu-ibu punya Satu kesadaran Bahwa di dalam Kelemahan itu Tuhan pakai Ternyata Untuk bisa Memberkati orang lain Nah di dua kelompok ini Menyoroti Kedua hal ini Di dalam kondisi Mereka masing-masing Jadi mereka bisa Melihat bahwa Oh ternyata Di dalam kondisi saya Saya bisa Tuhan pakai Jadi berkat Buat orang lain Nah ini menarik Karena Melalui apa yang kita alami Saya yakin bahwa Melalui apapun yang kita alami Baik suka Ataupun duka Itu bisa Tuhan pakai Untuk menjadi berkat Untuk membawa Orang-orang yang belum Mengenal Kristus Menjadi mengenal Kristus Pertanyaannya adalah Apakah kita sudah Bertanya itu Dalam diri kita sendiri Dan apakah kita Sudah berjuang Untuk melakukannya Kemarin bersyukur Ibu-ibu sudah berpikir Berdiskusi Memikir hal ini Nah sekarang PR-nya Bagaimana Melakukannya Bapak-ibu sudah Nah kemarin Bapak-bapak juga Di challenge itu ya Bagaimana setelah berpikir Setelah berdiskusi Bagaimana cara Melakukannya Karena harapannya Lalu apa Yang sudah didiskusikan itu Ibu-ibu juga bisa Bergerak Membawa berkat Menjadi berkat Buat orang-orang lain Yang belum mengenal Kristus Matius 9 Ayat 37-38 Terima Tuhan mengatakan Tuhan Yesus mengatakan Pada murid-muridnya Maka katanya Kepada murid-muridnya Tuayan memang banyak Tetapi pekerja sedikit Karena itu Mintalah kepada Tuhan Yang empunya tuayan Supaya ia mengirimkan Pekerja-pekerja Untuk tuayan itu Berdua ribu tahun Sudah berlalu Sejak kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini Baru ribu lebih tahun Tapi masih banyak orang Yang belum mendengar kabar baik Dan yang belum Hidup memuliakan Nama Tuhan Gak usah jauh-jauh Keluar negeri Gak usah jauh-jauh Kebelahan dunia yang lain Di negara kita sendiri Betapa banyak SDA Suku terabaikan Yang belum Mengenal Kristus Dalam kehidupan kita Bahkan di dekat kita pun Di sekitar Jakarta Masih banyak orang-orang Sunda Yang belum mengenal Tuhan Bahkan di Jakarta sendiri Tempat dimana Berbagai macam suku ini Berkumpul Berapa banyak orang Yang belum mengenal Tuhan Ini jadi satu Hal yang kiranya Juga boleh Menanamkan kerinduan Di dalam hati kita Agar kita pun Melalui kehidupan kita Melalui diri kita Secara pribadi Kita punya kerinduan Untuk mendatakan kabar baik Memuliakan Tuhan Melalui porsi kita Masing-masing Melalui apa yang kita Bisa lakukan Buat Tuhan Pekerjanya sedikit Jumlah pekerja Pada masa Tuhan Yesus Dan pada masa sekarang Itu sama-sama Masih sedikit Gak sebanding dengan Berapa banyaknya Tuayan Yang Sudah siap dituai Jumlah orang yang ke gereja Banyak Program-program juga banyak Tetapi pekerja Masih sedikit Nah kenapa Gak ada pekerja yang cukup Dari masa ke masa Leroy dan Randy Ames Mengatakan satu hal Yang penting Buat kita semua Kalau kuasa kegelapan itu Mau menyerang Bagian paling strategis Dalam pelayanan Umat Tuhan di dunia Di bagian manakah Menurut kita Yang akan diserangnya Nah Leroy dan Randy Ames Mengatakan Ia akan menyerang Di bagian pusatnya Ia akan menghambat Munculnya para Pekerja-pekerja tadi Dan ini menjadi Alasan kenapa Dari zaman Tuhan itu Sampai sekarang Pekerja-pekerja itu Masih sedikit Bayangkan saja Dampak gereja Di tempat tinggal kita Kalau setiap Anggota gereja tersebut Punya kualitas Kerohanian yang tinggi Punya orang-orang Jemaat-jemaat Mulit-mulit Kristus Yang punya penuh Pengabdian Dan penyerahan diri Total kepada Kristus dan kendamnya Bagaimana jadinya Jika pekerjaan Kristus tidak hanya Dilaksanakan Oleh beberapa Orang profesional Yaitu orang-orang Yang ditabiskan oleh gereja Tapi juga oleh Beribu-ribu Beratus-ratus ribu Berjuta-juda orang Yang terlatih dengan baik Orang-orang awam Yang terbeban Matang Berbuah Dan diperlengkapi Dengan baik Saya mau menunjukkan Satu video ini Buat kita semua Terima kasih telah menunjukkan Terima kasih telah menunjukkan Terima kasih telah menunjukkan Oke Menurut bapa yang terlihat Terima kasih telah menunjukkan Kami terlihat Apabila melihat Anda Terima kasih telah menunjukkan Tidak menunjukkan Tidak dengan permintaan Berapa kalian melakukan? Disini Luar Sisi 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 Oke, menurut Bapak-Ibu, kira-kira si Bapak yang tadi ya, itu saya nggak tahu, itu pakai baju batik atau nggak, tapi dari sini kelihatannya kayak baju batik, Bapak-Ibu. Ini adalah satu gereja di Hawaii. Menurut Bapak-Ibu, orang tadi itu pendetanya atau bukan? Hamba Tuhan atau bukan? Menurut Bapak-Ibu, kira-kira yang tadi itu pendeta atau hamba Tuhan atau majelis atau siapa? Saya, Bapak-Ibu, waktu saya lihat ini, saya pikir itu pendetanya, Bapak-Ibu. Ramal banget terus, wah, luar biasa gitu ya. Ternyata dia cuma asyir biasa, Bapak-Ibu, dan dia dipanggil si Mr. Cheerful. Karena dia sangat riang orangnya kalau nyapa orang gitu ya. Wah, saya waktu baca komenan itu di upload di Instagram, saya kaget, Bapak-Ibu. Saya pikir, oh, saya pikir itu pendetanya, saya pikir itu gembalanya. Kalau Bapak-Ibu lihat seperti itu, biasanya pikir kayak, ya hamba Tuhan memang harus seperti itu gitu ya. Tapi ini cuma biasa, Bapak-Ibu. Bayangkan, Bapak-Ibu, di dalam kerja kita, di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mau kita jadi WL, pemimpin pujian, kita jadi pemain musik, kita jadi tim media, bahkan kita jadi asyir pun. Ketika kita melakukan dengan sepenuh hati kita. Seperti orang tadi, Bapak-Ibu. Mungkin orang, dia cuma pelayanan asyir. Satu pelayanan yang seringkali dipandang sebelah mata oleh banyak-banyak. Alah, asyir cuma salaman, cuma nyambut gitu dong. Ternyata pelayanan ini bisa jadi satu hal yang luar biasa. Bahkan melalui apa yang dia lakukan, dia bisa menjadi pintu gerbang. Dimana berita yang jilkasih krisis itu dinyatakan. Kepada setiap orang-orang yang hadir ke gerejaannya. Kalau kita jadi cuma di gereja itu, saya yakin pasti Bapak-Ibu senang. Bapak-Ibu masuk ke gereja, disambut dengan begitu meriah, dengan begitu riang gembira. Bahkan ditanyain kabarnya, apa kabar? Gimana kemarin? Senang ya Bapak-Ibu seraya. Nah percanaan bagaimana dengan kita? Apakah kita, di dalam porsi kita masing-masing, di dalam setiap tanggung jawab, di dalam setiap hal yang Tuhan percayakan pada kita, kita sudah menggunakan semuanya itu, kita sudah menggunakan semua kesempatan itu untuk membawa kemuliaan bagi kita sama Tuhan. Untuk memberitakan Injil, memberitakan kasih Kristus pada orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah pandang sebelah mata kehidupan Bapak-Ibu seraya. Mau Bapak-Ibu merasa, oh saya kan cuma kayak gini Kak Niko, oh saya cuma ekonominya seperti ini, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Percayalah Bapak-Ibu seraya. Di dalam hidup Bapak-Ibu seraya, melalui apapun yang Tuhan percayakan dalam Bapak-Ibu seraya, baik itu melalui hal-hal yang penuh dengan suka cita, maupun melalui kedukaan, melalui masalah dan penderitaan yang Bapak-Ibu alami. Tuhan bisa pakai semuanya itu ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita menyerahkan komitmen kita sebenarnya kepada Tuhan. Dan kita melakukannya sepenuh hati. Apapun yang kita lakukan, jika kita mau membawa semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan bisa pakai semuanya. Bahkan hanya melalui senyuman kita. Bahkan melalui hanya perkataan kita, apa kabar? Melalui salaman yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan, kalau kita melakukan semuanya dengan tulus, dengan sepenuh hati, untuk Tuhan, Tuhan bisa pakai semuanya itu untuk bawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Gereja-gereja kita membutuhkan orang-orang yang berkemauan keras untuk mengetahui dan melakukan kehendak Allah bagi hidup mereka. Pekerja-kerja yang pada waktu keluar meninggalkan ruang kebaktian setiap minggu, siap memasuki dunia dengan semangat yang menyalanya untuk mencintai Kristus dan membuatnya yang dikenal. Inilah yang dibutuhkan. Gereja kita nggak perlu banyak hamba Tuhan, nggak perlu banyak pintar orang-orang yang pintar teologi, pintar Alkitab. Tapi gereja kita perlu apa? Jemaah-jemaah Tuhan, orang-orang Kristen, murid-murid Kristus, para pekerja Tuhan yang pada waktu keluar meninggalkan ruang kebaktian setiap minggunya, siap untuk memasuki dunia, di dalam kehidupan mereka masing-masing, di dalam pekerjaan mereka masing-masing, di dalam kesibukan mereka masing-masing, dengan semangat yang menyalanya, untuk terus mencintai Kristus, untuk terus mengenal Kristus, dan punya kerinduan untuk membuat Kristus dikenal banyak orang melalui kehidupan mereka masing-masing. Inilah yang dibutuhkan gereja. John Howard Yoder, dalam bukunya The Politics of Jesus, mengatakan bahwa gereja dipanggil untuk menjadi demonstrasi hidup dari kerajaan Allah. Penginjilan bukanlah aktivitas terpisah, melainkan hasil alami, hasil yang natural, yang tidak dibuat-buat, dari sebuah komunitas yang hidup setia, sebagai murid-murid Kristus. Inilah yang seharusnya menjadi tugas gereja. Bagaimana kita sebagai gereja Tuhan, sebagai komunitas yang hidup, yang setia, sebagai murid-murid Kristus. John Sebarna juga mengatakan bahwa pemuridan tidak terjadi semata-mata karena gereja ada. Tetapi murid-murid Kristus itu dihasilkan kalau ada usaha-usaha intensional dan strategis untuk menolong orang bertumbuh menuju kedewasan rohani. Kiranya ini juga yang bisa terus kita ingat dan lakukan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur di dalam pembinaan warga jaman gereja kita, kita sudah diperlengkapi melalui materi-materi dari Kambiyung, dan saat ini kita sudah sampai di materi ini. Sekarang tugas kita untuk terus berusaha, berjuang melakukannya. Kita sudah diberi strategi-strategi, kita sudah diberi pengetahuan, sekarang payah kita untuk melakukannya. Kebutuhan dan suplai pekerja berada dalam ketidakseimbangan yang luar biasa besarnya. Dan hal ini menuntut sebuah pola pelayanan yang menghasilkan pekerja secara berkesinambungan, tidak sporadis, dan terus berlipat ganda, bukan sekedar bertambah. Karena pekerja dibentuk dan dilipat gandakan melalui proses pembinaan yang intensional. Saya akan bentuk dengan bagian firman Tuhan ini, Matis 28, yang 82-20, yang menjadi ayat yang kita terus-terus pelajari, dan kita terus-terus kerenungkan selama beberapa waktu pembinaan warga jaman kita. Badaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapak, dan anak dan rak kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman. Sekian materi pada hari ini, saya kembalikan lagi kepada dia akan dihatikan. Terima kasih Pak Nikolas yang telah menyampaikan topik PwC pada malam ini. Jika ada Bapak-Ibu, ada tanggapan atau tambahan pengertian yang lainnya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, atau apa ya, Pak Nikolas. Yang mau menambahin, Tonton? Ya, paling ini tadi masalah pertambahan dan pelipat gandaan ya. Ujung-ujungnya nggak harus ke gereja kita sendiri juga sih. Bisa juga ya orang itu nantinya pergi ke gereja lain gitu. Yang pasti orang itu jadi pengikut Kristus gitu kan. Daripada kita mindset-nya untuk membesarkan gereja kita, tapi terus pendekatannya jadi colong-colongan domba gitu, nggak sehat juga gitu. Bukan itu tujuannya. Itu aja. Terima kasih Pak Teo. Terima kasih Pak Teo buat tambahannya. ada yang lainnya. Kalau tidak ada, kita akan tutup PBJ kali ini, malam ini. Pak Anton, untuk kesediaannya untuk tutup dalam doa ya. Makasih. Bapak, Ibu, rekan-rekan, kita bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan pada malam hari ini. Kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami sembah, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, kami terima syukur atas pembinaan warga cemaat pada malam hari ini. Biarlah kami boleh memahami dan mampu melakukan kehendak Tuhan, keberman Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Banyak hal di luar kekuatan kami, tetapi biarlah Tuhan yang menolong kami, memperlengkapi kami, dan memberi kami kemampuan, kekuatan untuk menjadi murid. Demikian pula, kami pun boleh Tuhan pakai untuk memuridkan orang lain. Biarlah kami boleh menyampaikan kabar baik kepada setiap orang yang Tuhan tunjukkan pada diri kami. Tuhan pakai kami semua. Biarlah Tuhan berkati untuk pelayanan diakan lidiatin, demikian juga untuk Pak Nikolas. Tuhan berkati dengan pelayanan mereka. Kami serahkan untuk setiap cemaatmu di KKMI Pengharapan. Biarlah cemaatmu boleh Tuhan berkati dan Tuhan tolong di dalam mereka memahami kehendak Tuhan di dalam melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Tuhan berkati untuk istirahat kami malam hari ini dan bagian pula untuk kehadiran kami besok pagi di gereja. Biarlah kami pun boleh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami juga menyerahkan untuk pendeta EDSS yang sedang sakit dalam proses kesembuhan. Biarlah Tuhan berkati untuk obat-obatan maupun juga istirahat yang dilaksanakan. Biarlah Tuhan berkati sehingga boleh mendapatkan kesembuhan pemulihan di dalam kasih. Kami serahkan untuk berita PP, Ibel, Ceri dalam tangan Tuhan. Terbujilah namamu di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menyerahkan kehidupan kami dalam penyertaan roh kudus. Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.